Intro Kalau sakit, memang dia sakit sinusitisnya itu memang memang parah sampai kemarin pun asistennya kabarin kita ke Jaharta bahwa Vanes minta berobat minta kalau bisa dibawa ke rumah sakit, cuman kan memang keterbatasannya itu karena berkasnya sudah dilimpah, jadi kan harus melalui hakim sekarang, karena sudah dilimpah ke pengadilan, tidak bisa hanya jaksa, makanya nanti kita tunggu sidang pertama ini, kalau untuk masalah kesehatannya, kita akan mohonkan di sidang pertama pengajuannya, sekaligus penangguhan-penangguhannya tidak ada, tidak ada program biasa-biasa aja, seperti narapidana yang lain, tidak ada lah tidak ada kesehatan, enggak, jadi konsumsi obat saat ini cuman memang kadang memang sinusnya itu karena sudah parah sama asam lambungnya itu, jadi ini memang sebenarnya kalau cuma obat doang, takutnya memang sudah tidak ini, tidak memban sebenarnya makanya kemarin pun dia sampai ngabarin ke lewat asistennya itu anak, tolong sampaikan ke kuasa hukum, kalau bisa saya minta dibantar gitu, ya cuman kan mekanismenya seperti apa kan ada mekanismenya kalau untuk pembantaran kan, ya nanti kita mohonkan lah, nanti disidang pertama, enggak, jadi konsumsi obat saat ini cuman memang kadang memang sinusnya itu karena sudah parah sama asam lambungnya itu, jadi ini memang sebenarnya kalau cuma obat doang takutnya memang sudah tidak ini, tidak memban sebenarnya, makanya kemarin pun dia sampai ngabarin ke lewat asistennya itu anak, tolong sampaikan ke kuasa hukum, kalau bisa saya minta dibantar gitu ya cuman kan mekanismenya seperti apa kan ada mekanismenya kalau untuk pembantaran kan, ya nanti kita mohonkan lah, nanti disidang pertama, kalau rumah sakit selama di Medaing belum ada ya baru kemarin yang balik rumah sakit itu kan waktu masih di Polda, Jawa Timur selama di Medaing belum ada jadi katanya berobatnya di klinik, dicek, dikasih obat bahkan kemarin juga ada resep yang kita tebus dibutuh sama bibing, enggak lah ya dia sudah tahu kok dari awal juga begitu kasus ini dia sudah siap kok ya sedih pastilah dia ngungkapin kekecewannya kesedihannya dia tapi kan ya ini mesti dihadapin ya pasti pasti terjadilah kalau kan kita teman-teman semua juga pemisah juga tahu kan kondisinya dari keluarga bibi kan yang sebenarnya agak kurang setuju kan setahu saya dari awal setelah setelah adanya kasus ini kan kalau panso saya enggak ngerti ya tapi kalau perhatian memang dia masih maksudnya gini perhatiannya mungkin komunikasi dengan kita gimana kondisi vanes dia perlu apa segala macam masih masih suka menanyakan cuman kalau untuk jenguk sekalian sekalian tidak pernah lagi terakhir itu yang mesti di polda jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati